Halo Mas Bro, ketemu lagi dengan Mimin di channel kami Tasha Sticker, mengenal stiker merek Max Decal, stiker murah tapi tidak murahan. Pada kesempatan ini Mimin akan menjelaskan stiker merek Max Decal. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya bila Anda tekan tombol subscribe, agar channel ini semakin berkembang, bila udah tekan mari kita lanjut. Saat ini sudah begitu banyak motor yang beredar di Indonesia. Setiap tahun selalu ada varian maupun model motor yang baru siap diluncurkan di pasaran. Tidak semua orang memiliki dana untuk mengganti tunggangan mereka namun pasti tidak sedikit yang merasa bosan dengan tampilan kendaraan mereka dan mencari cara untuk mengubahnya dengan dana yang sangat ekonomis. Salah satu solusi untuk variasi motor adalah stiker. Cutting stiker maupun full wrap stiker sudah sangat umum dijumpai di beberapa lokasi yang sering dilalui kendaraan bermotor. Jika Anda menginginkan scotlet motor dengan kualitas yang tinggi namun dengan harga yang ekonomis, Max Decal merupakan pilihan terbaik untuk Anda. Di Indonesia sendiri merek Max Decal memang belum lama masuk, tapi dengan kehadirannya di Indonesia bahan satu ini memang patut untuk diperhitungkan. Karena sebelum bahan Max Decal masuk ke Indonesia, bahan-bahan sejenis sudah banyak masuk di Indonesia dengan kualitas dan macam-macam warnanya. Tapi bahan Max Decal ini menurut saya sangat berbeda di kelasnya. Karena bahan ini lebih lentur, lebih glossy, daya rekat lem sangat bagus dan tidak meninggalkan bekas apabila dikelupas. Sudah menggunakan teknologi bubble free terbaru, warna varian lengkap, dan harga lebih murah dari kompetitor lainnya. Di merek satu ini banyak jenis dan warna yang begitu menarik dan eksotis. Kelebihan bahan Max Decal, bahan chrome mirrornya dapat ditarik. Bahan lebih lentur, tekstur chrome lebih halus dibanding kompetitor lainnya, kompetitor lain lebih ke kulit jeruk. Sudah menggunakan teknologi bubble free terbaru tanpa gelembung udara. Warna sangat beraneka ragam, warna-warna eksotik up to death. Warna lebih tahan lama, bahan bisa dipoles ringan. Importer dan distributor sudah ada di kota-kota besar di Indonesia. Harga kompetitif lebih murah tapi tidak murahan. Untuk type glossy kilap lebih bagus. Untuk type clear lebih kilap dan tidak ngeblur. Untuk type charbon lem sangat kuat dan bisa diaplikasikan di media permukaan yang agak kasar. Itulah penjelasan kami tentang stiker Max Decal. Terima kasih sudah nonton video kami. Semoga bermanfaat. Bila Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan komentar di bawah. Juga tinggalkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like, subscribe, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan nipot terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat.